Halo Sobat Cuan, jumpa lagi di Invest Time on Location. Kali ini kita akan membahas soal investasi. Setelah tadi di paparan pertama kita mendengarkan soal asuransi, bagaimana kalau kita bahas soal psikologi investasi. Nah, mau tahu seperti apa? Yang pertama yang harus kita ketahui soal psikologi investasi adalah kita harus tahu dulu profil resiko kita sebagai investor. Nah, ada tiga profil resiko yang harus kita ketahui sebagai investor. Pertama adalah profil resiko yang konservatif. Nah, bagi-bagi orang yang konservatif, kalian harus tahu mana instrumen yang tepat buat kalian dan sesuaikan dengan jangka waktu investasi yang kalian inginkan. Yang kedua tentunya adalah profil yang moderat. Nah, bagi orang yang moderat tentunya akan berbeda dengan orang yang konservatif. Kalau konservatif tentunya dia akan taruh investasinya, portfolio-nya di instrumen-instrumen yang lebih rendah resiko. Tapi kalau yang moderat mungkin sudah bisa lebih tinggi lagi toleransi resikonya walaupun mungkin tidak setinggi profil yang ketiga yaitu soal agresif. Nah, bagi investor yang agresif tentunya dia akan masuk ke instrumen-instrumen yang berimbal hasil tinggi walaupun tentunya seimbang dengan resikonya yang juga akan lebih besar. Nah, buat kalian ketahui dulu profil resiko yang kalian miliki itu seperti apa? Apakah tipikal yang konservatif, yang moderat, ataupun yang agresif? Nah, itu bahasan terkait psikologi investasi. Selanjutnya nanti kita akan juga ulas soal strategi investasi. Nah, setelah tadi Sobat Cuan tahu soal psikologi investasi, selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah terkait jenis-jenis investasi. Nah, ada dua jenis investasi yang Sobat Cuan harus ketahui. Yang pertama adalah investasi di sektor real. Nah, investasi di sektor real itu bisa berupa apapun. Misalkan properti, logam mulia, gitu, ataupun mungkin franchise dan bisnis-bisnis lainnya. Nah, yang kedua yang tidak kalah menarik adalah investasi di sektor keuangan. Nah, investasi di sektor keuangan pun ada macam-macam. Ada di pasar modal, ada di perbankan, dan ada juga mungkin instrumen-instrumen derivatif ataupun komoditas. Nah, untuk instrumen-instrumen pasar modal, teman-teman bisa investasi di taham, obligasi, reksadana, disesuaikan dengan tujuan keuangannya dan juga profil resiko dari teman-teman sekalian. Untuk di perbankan sendiri, ada produk-produk seperti deposito, tabungan berjangka, dan produk-produk perbankan lainnya yang bisa jadi tujuan keuangan atau tujuan investasi Sobat Cuan di rumah. Nah, terakhir yang tidak kalah menarik adalah investasi di sektor derivatif ataupun komoditas seperti futures, investasi bursa komoditas, atau sekarang mungkin ada kripto, dan juga investasi-investasi turunan lainnya yang memang secara imbel hasil menawarkan imbel hasil yang tinggi, walaupun juga secara resiko juga sangat tinggi. Nah, tentunya Sobat Cuan harus tahu jenis investasi mana yang cocok untuk Sobat Cuan, tentunya disuaikan lagi dengan psikologi investasi atau psikologi investor yang tadi sudah saya kemukakan. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas terkait strategi investasi. Nah, selanjutnya yang harus Sobat Cuan ketahui juga soal strategi investasi. Setelah tahu psikologi investasi kita seperti apa, jenis-jenis investasi yang cocok buat kita apa, lalu kita tentukan strategi investasi yang cocok untuk kita. Nah, strategi investasi sendiri disesuaikan dengan tujuan investasi teman-teman atau Sobat Cuan semua. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada juga yang jangka panjang. Nah, sesuaikan juga tujuan-tujuan keuangan tersebut dengan jenis-jenis investasi yang cocok buat Sobat Cuan, lalu sesuaikan juga strateginya. Misalkan Sobat Cuan ingin investasi di sektor yang memang keuangan tapi jangka panjang. Misalkan Sobat Cuan bisa masuk 50% ke saham, 30% lagi ke reksadana, atau mungkin 20% sisanya bisa masuk ke obligasi. Tapi kalau misalkan Sobat Cuan ingin investasi dalam jangka yang pendek, strateginya tentunya harus perbanyak di instrumen-instrumen keuangan. Contohnya seperti reksadana pasar uang, atau mungkin obligasi retail negara, gitu ya. Atau mungkin investasi sektor yang cocok seperti logam mulia. Nah, tapi ada juga investasi yang memang digunakan untuk tujuan jangka menengah. Nah, untuk ini bisa di-mix and match dengan portfolio yang jangka menengah. Seperti reksadana campuran, atau mungkin saham-saham blue chip, gitu ya. Atau mungkin juga reksadana pendapatan tetap yang memang secara imbal hasil cukup menarik untuk Sobat Cuan tempatkan portfolio-nya. Nah, itu bahas soal strategi. Selanjutnya nanti kita akan bahas juga ilustrasi yang cocok untuk portfolio investasi Sobat Cuan di rumah itu seperti apa ya. Oke Sobat Cuan, setelah kita tahu tadi soal psikologi investasi, lalu jenis-jenis investasi, bagaimana strategi berinvestasi, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi ya. Bagi Sobat Cuan yang tipikal orang yang konservatif, tentunya harus banyak portfolio atau instrumen yang konservatif. Contohnya, misalkan deposito, logamulia, atau reksadana pasar uang. Nah, paling tidak 70-80% portfolio Sobat Cuan harus di instrumen yang seperti itu. Tapi, jangan semuanya ditaruh di instrumen yang konservatif. Tetap harus ada instrumen yang lebih agresif, seperti misalkan reksadana saham, ataupun saham itu sekalian. Tapi dibatasi, misalkan 10 atau 20% saja, supaya untuk mengakumulasi return yang Sobat Cuan dapatkan lebih besar lagi. Yang kedua, misalkan tipikal orang atau Sobat Cuan tipikal yang moderat gitu ya, tentunya harus taruh di instrumen-instrumen yang tidak terlalu konservatif, tapi juga jangan agresif banget. Misalkan, Sobat Cuan harus masuk ke instrumen obligasi retail Indonesia atau ORI, atau mungkin juga bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap. Atau juga, misalkan deposito yang agak lebih panjang, jangkanya tapi imbal hasilnya juga cukup menarik. Mungkin persentasenya di instrumen-instrumen moderat itu bisa sampai 6-70%, gitu ya, 60-70% dan sisanya bisa masuk ke, misalkan 20%-nya ke saham, 10%-nya ke deposito, gitu ya. Jadi tetap harus balance dan juga bisa menghasilkan imbal hasil yang menarik. Terakhir, strategi yang bisa teman-teman terapkan, ilustrasinya adalah untuk yang agresif, perbanyak instrumen-instrumen yang menawarkan imbal hasil tinggi, tapi tetap harus dimitigasi resikonya dengan fundamental yang baik. Contohnya, misalkan kita masuk 80% ke saham, pilih saham-sahamnya yang fundamentalnya baik, misalkan saham-saham blue chip, saham-saham yang memang menawarkan potensi bisnis ke depannya oke, gitu ya, manajemennya baik, dan juga misalkan dividennya besar. 20% sisanya bisa taruh misalkan di obligasi atau di reksadana pendapatan tetap, dan bisa juga di mix and mix dengan instrumen-instrumen yang lebih konservatif, misalkan reksadana pasar uang, ataupun logam mulia, ataupun mungkin juga deposito, gitu ya. Nah, ini adalah untuk menjaga likuiditas dan juga cash flow teman-teman atau sobat cuan supaya tetap likuid dan juga tetap ada untuk dana daruratnya. Nah, itulah beberapa hal yang harus sobat cuan ketahui soal investasi dari mulai psikologi investasi, jenis-jenisnya, strateginya, dan juga ilustrasi bagaimana menempatkan porsi dan portfolio dari investasi itu sendiri.